Pelantikan Ardiansyah berlangsung bersama dengan jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianaki yang lainnya. Pelantikan dilakukan setelah melewati tahapan seleksi yang panjang dipimpin oleh Wali Kota Edi Rusdikamtono. Dalam pelantikan tersebut Ardiansyah menjanjikan cakupan pelayanan air bersih mencapai 100%. Selain itu, ia juga menyebut akan mengantisipasi intrusi air laut saat musim kemarau. Di akhir tahun 2024, itu diharapkan PDAM sudah 100% cakupan pelayanan. Selain itu juga, untuk masalah kualitas air yang sering berubah warna karena musim hujan, itu kita akan secara bertahap akan melakukan otomatisasi tipa yang ada di Imam Bonjol, termasuk juga di Selat Panjang, termasuk juga di SDL. Kemudian untuk masalah kualitas air baku yang terinfusi air laut karena musim kemarau, itu kita akan melakukan peluasan waduk perempat yang saat ini hanya sekitar 1 hektare yang bisa dimanfaatkan dan akan kita perluas menjadi 9 hektare. Selain Direktur Utama Perumda, kedua direksi lain juga turut diganti. Posisi Direktur Pelayanan dijabat oleh Wawan Haripurnomo, sementara Direktur Administrasi dan Keuangan dijabat oleh Sasmita.